Allahu Akbar, Allahu Akbar Dikatakan Al-Ummahat Madrasatul Ula'li Walidihi Al-Ummahat, perempuan-perempuan yang bermakna ibunya Itu adalah tempat belajar pertama terhadap anaknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana bita'atih Wajajarna an ma'asyatih Wa ashadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimahkumullah Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Atas segala ni'mat-ni'mat yang telah diberikan kepada kita Sehingga dengan ni'mat-ni'mat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya Yang tidak lain adalah lissolati Untuk melaksanakan ibadah sholat Yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini Kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi Bahwa kita selama hidup di dunia Termasuk golongan orang-orang yang sholih dan sholihah Allahumma amin amin ya rabbal alamin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Syekh Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya Beliau memberikan nasihat kepada kita Sesiapa yang menghendaki dunia Sesiapa yang memilih kehidupan dunia Dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya Maka Allah akan menghukum sebanyak enam hukuman Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kita tahu bahwa dunia ini Tempat yang menghilapkan mata kita Tempat yang menyilaukan mata kita Sehingga semakin kita perhati dengan dunia Maka semakin kita lupa akan perkara akhirat Bukankah dunia ini diterangkan oleh para ulama Dunia bukanlah tempat yang baik-baik sahaja Kenapa? Sebab dunia ini Sebelum dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang lain Dulu ada satu makhluk yang bernama syaiton atau iblis Ketika syaiton atau iblis ini hidup di syurga Lalu dia bermaksiat kepada Allah Lalu Allah usir iblis daripada syurga Turunlah di dunia Nabi Adam alaihi salam Dulu pernah hidup di syurga Lalu melakukan satu kekhilafan Berupa apa? Allah larang makan buah khuldi Namun ternyata Nabi Adam makan buah khuldi Lalu Allah turunkan daripada syurga ke dunia Maknanya bagaimana dunia bukanlah tempat yang baik-baik sahaja Sampai-sampai bagina Nabi Muhammad SAW sampaikan Dunia dan seisinya ini oleh Allah dilaknat Dunia ini oleh Allah dilaknat Dan apa-apa yang ada di dalam dunia ini oleh Allah dilaknat Termasuk kita-kita ini ada di dalam dunia Apakah kita termasuk golongan orang yang dilaknat Bagina Nabi sampaikan Illa kecuali empat golongan yang tidak dilaknat Semoga kita termasuk di antara empat golongan yang ada di dunia yang tidak dilaknat oleh Allah Apa saja siapa saja empat golongan yang tidak dilaknat oleh Allah Kata bagina Nabi yang pertama adalah Illa zikrullahi Kecuali mereka-mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Yang kedua Sesuatu yang ada di sekitar kita Yang mana sesuatu yang ada di sekitar kita atau yang kita miliki ini Kita gunakan untuk sesuatu untuk mendapati ridha Allah Atau untuk mendapat pahala Kita punya handphone Sesuatu yang kita miliki Tapi dengan handphone itu kemudian kita gunakan untuk sesuatu kebaikan Berarti sesuatu yang mendapat ridha Allah Beda lagi cerita kalau handphone itu kita gunakan untuk bermaksiat Tentu ini menjadi dilaknat Allah Kemudian yang ketiga kata bagina Nabi yang tidak dilaknat adalah Wa'alimun Orang-orang yang ahli ilmu Dan yang keempat Wa'muta'alimun Orang-orang yang belajar ilmu Yang pertama orang yang selalu ingat kepada Allah Sesuatu yang ada di sekitar kita Kita gunakan untuk kebaikan Orang yang ahli ilmu Dan orang yang belajar ilmu Empat golongan inilah yang tidak dilaknat oleh Allah Kata bagina Nabi SAW Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sesiapa yang memilih kehidupan dunia Dan dia melupakan kehidupan akhiratnya Allah akan hukum sebanyak enam hukuman Salasun fid dunia Tiga hukuman Allah akan berikan ketika berada di dunia Dan tiga yang lain Allah akan berikan ketika berada di akhirat Yang pertama Allah akan berikan hukuman kepada orang-orang yang memilih kehidupan dunia Dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya Yang pertama Allah akan hukum ketika berada di dunia Berupa apa? Kata beliau Allah akan berikan hukuman berupa apa? Berupa berangan-angan tanpa batas Berangan-angan Berangan-angan tanpa batas Sibuk dengan urusan dunia sahaja Sampai melupakan perkara akhiratnya Tetapi dia berangan-angan nanti di akhirat dia nak selamat Tapi ketika berada di dunia disibukkan dengan urusan duniawinya Lupa dengan urusan akhiratnya Tapi dalam fikirannya dia nanti nak selamat di akhirat Agak-agak mungkin apa tidak yang demikian ini Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Semua orang itu pasti nak mendapati kehidupan yang baik Baik di kehidupan khoyali ataupun di kehidupan hakiki Jadi para jamaah kita nanti akan mengalami dua kehidupan Yang pertama kehidupan khoyali Dan yang kedua dinamakan kehidupan hakiki Kehidupan khoyali itu apa? Kehidupan khoyali itu adalah kehidupan yang sementara Yang tidak lain di dunia Dinamakan dengan kehidupan khoyali Kemudian yang kedua dinamakan dengan kehidupan hakiki Kehidupan yang sebenarnya Yang kita akan hidup untuk selama-lamanya Tanpa ada batasannya Sementara di dunia ada batasannya Mungkin kita di dunia ini Umur kita tak lebih daripada 70 tahun Mungkin 65 tahun kita sudah meninggalkan dunia ini Khoyali namanya Sesuatu perkara yang boleh berubah Itu namanya khoyali dalam bahasa Arab Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sementara seseorang apabila nak menghendaki kehidupan yang Kehidupan yang selamat di kehidupan hakiki kita kelak Maka dia kena mempersiapkan diri pada kehidupan khoyalinya Dengan taat, dengan beribadah kepada Allah sahaja Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Di dalam surat Al-Hadid Allah sampaikan Ketika nanti di akhirat Akan ada satu kelompok Yang kelompok ini memanggil-memanggil kelompok yang lain Ada satu golongan Yang golongan ini akan memanggil-memanggil golongan yang lain Bagaimana dia memanggil Alam nakum ma'akum Wahai engkau golongan Bukankah ketika di dunia Kita selalu bersama Maka dijawab oleh golongan yang lain Kalu balak betul Kita ketika berada di dunia selalu bersama Berkumpul bersama Tetapi bedanya Ketika berada di dunia Kalian mencelakakan diri kalian sendiri Dengan cara apa kalian mencelakakan diri kalian sendiri Kalian silap dengan mengurusi perkara-perkara dunia Lupa dengan urusan-urusan akhiratnya Sekarang engkau menyesal dengan memanggil-memanggil kami Penyesalan di akhirat kelak sudah tidak ada Penyesalan kita di akhirat kelak sudah tidak ada gunanya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kalau semisal kita melakukan kesalahan Contoh Kita di dunia melakukan kesalahan Lalu kita dihukum di dunia ini Kerana sebab melakukan kesalahan Selepas kita dihukum Kita masih ada waktu untuk bertawabat Menyesal Kemudian memperbaiki akhlak kita Di dunia masih ada kesempatan Tapi kalau sudah di akhirat kelak Maka penyesalan itu sudah tidak ada guna Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Bila sih taubat kita itu diterima oleh Allah Bila batasan taubat itu Ketika kita bermasjad lalu kita bertawabat Bila taubat kita itu diterima oleh Allah Artinya masa bila ada kesempatan kita untuk bertawabat kepada Allah Selagi nyawa kita belum berada di gher-gher Ini namanya apa ya Halkum ini namanya Betul ya ini halkum ya Gher-gher Ini kalau bahasa Arabnya gher-gherin Ketika nyawa kita sudah berada di gher-gher ini Maka sudah tidak ada lagi kesempatan kepada kita untuk bertawabat Sebagaimana Fir'aun Fir'aun itu selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Raja yang zalim Selama masa hidupnya bermaksiat kepada Allah Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa AS Ketika Fir'aun berada di tengah-tengah lautan Allah baru tampakkan kekuasaan Allah Barulah Fir'aun mengucapkan kalimat Amantubirobbimusa Ini betul-betul Ini betul-betul kekuasaannya Tuhannya Musa Tidak ada orang Tidak ada seseorang pun yang mampu membelah lautan Kecuali ini adalah Tuhannya Musa yang tidak lain Allah Akhirnya apa? Fir'aun itu sempat beriman dengan mengucapkan kalimat Amantubirobbimusa Aku beriman kepada Tuhannya Musa Tapi sudah terlambat Kenapa? Sebab pada saat itu nyawanya Fir'aun sudah berada di ghar-ghar Ini ghar-ghar Ya Allah ya Karim Selagi kita ada waktu Gunakan waktu-waktu kita itu Untuk memohon ampunan kepada Allah Ustaz Tapi aku tidak merasa pernah berbuat maksiat kepada Allah Tidak pernah aku berbuat maksiat kepada Allah Bagina Nabi Muhammad SAW Bagina Nabi oleh Allah sudah dijamin masuk syurga Tetapi bagina Nabi setiap harinya Tidak kurang daripada tujuh puluh kali memohon ampunan kepada Allah Lalu apa kita ini yang sombong tak nak memohon ampunan kepada Allah Paranjamaah yang dirahmati oleh Allah Paranjamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian yang kedua Hukuman yang oleh Allah akan berikan ketika berada di dunia Bagi mereka-mereka yang memilih kehidupan dunia Dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya Yang kedua apa Yang kedua adalah Allah akan berikan sifat hirsun Allah akan berikan sifat taumak atau tamak Tamak itu apa Tamak itu sesuatu Tamak itu adalah sifat seseorang Yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki Ini dinamakan dengan tah Tamak Allah akan berikan sifat tamak kepada orang-orang yang cinta kepada dunia Yang tamak itu tanpa ada berkesudahan Maknanya bagaimana Tamak Allah sudah berikan ini Nah ini Nah ini Dan seterusnya Tamak ini namanya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Apakah sifat tamak ini Apakah sifat tamak ini merugik Hanya merugikan bagi orang yang mempunyai sifat tamak itu sendiri Jawabnya Tidak Orang yang mempunyai sifat tamak Selain merugikan dirinya sendiri Dia pun juga merugikan orang lain Bagaimana mungkin merugikan orang lain Sepatut Allah berikan harta benda yang banyak Dengan harta yang banyak itu Ada namanya zakatnya Ada namanya sedekahnya Tapi karena sifat tamaknya Dia tak nak berbagi kepada orang lain Karena takut hartanya berkurang Merugikan terhadap diri orang lain Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Saya ini terkadang minta maaf para jamaah Ini minta maaf sekali Minta maaf sekali Jadi Terkadang Dalam hati saya itu Terkadang itu ingkar Ketika ada mahjid Yang setiap hari Jumat Itu mengisytiharkan Perihal tentang keuangan Yang dimiliki oleh pihak mahjid Ini minta maaf sekali Minta maaf sekali Terkadang hati saya ini agak terasa Ketika ada mahjid Setiap Jumat Itu mengisytiharkan Perihal tentang uang Kutipan-kutipan yang dimiliki Atau yang diberoleh oleh pihak mahjid Didengarkan oleh orang ramai Yang mungkin Di antara jamaah itu Ada orang miskin Ada orang fakir Lalu pihak mahjid mengisytiharkan Uang yang begitu banyaknya Coba agak-agak andekan kita Pada posisi orang fakir Atau orang miskin itu macam mana Sepatut mahjid Mengayomi Apa mengayomi itu Melindungi Melindungi terhadap orang-orang miskin Atau orang fakir Tetapi hanya mengisytiharkan Uang begitu sahaja Tanpa memperhati Ahli karyanya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Disini ada program Membantu Orang-orang miskin Orang-orang fakir Kampung ini yang diprogram oleh pihak mahjid Apa tidak Ada Ada ya Alhamdulillah Kalau ada Mulai Kalau ada mulai Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ada satu mahjid Cerita sikit Ada satu mahjid Setiap minggu Itu mengisytiharkan uangnya Bukan jumlahnya yang diisytiharkan Tetapi uangnya digunakan untuk apa Sehingga pada minggu berikutnya Itu saldo nol Saldo kosong Saldo kosong Ditanya pengurusi mahjid Kenapa setiap minggu ini Dapat uang Kemudian minggu berikutnya Uang itu kosong Pihak mahjid Nol Kosong Kenapa Lalu jawabnya begini Jamaah mahjid Itu bersedekah Harap-harap Daripada uang yang disedekahkan itu Lekas-lekas digunakan Bukan untuk disimpan Nah kalau orang sedekah di majid Uangnya disimpan sahaja Macam mana dia nak mendapat pahala Begitulah kata pengurusi majid Masya Allah Kalau demikian ini Jumlah sesekali kita tiru Bengkorot ustad Ini jawab kita Apa Bengkorot Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Wahirsun ghalibun layi salahu kona'atun Orang-orang yang cinta kepada dunia Dan mengakhirkan akan akhiratnya Allah akan berikan sifat berupa sifat tamak Tidak merasa puas dengan pemberian-pemberian Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian yang kedua Yang ketiga Allah akan hukum terhadap orang-orang yang cinta Kepada dunianya Yang ketiga apa Yang ketiga adalah Allah akan ambil daripadanya manisnya ibadah Dia melakukan Meskipun dia melakukan ibadah tiap-tiap hari Tak akan mendapati manisnya ibadah Kenapa Sebab hatinya disibukkan dengan urusan dunia Salat tak khusus Macam mana nanti duniaku Macam mana nanti hartaku yang aku tinggal ke rumah Takut dicuri atau dirompak orang Akhirnya manisnya ibadah itu tidak ada Karena hati kita disibukkan dengan dunia Dengan dunia Saya yakin jamaah yang boleh hadir di majid ini Selepas maghrib masih menyempatkan diri untuk duduk mendengarkan atau Belajar ilmu agama Sambil menunggu ibadah sholat isyaknya Saya yakin Karena di dalam diri kita pada saat ini Tidak terpengaruh dengan urusan dunia Kalau hati kita terpengaruh dengan urusan dunia Saya yakin Selepas sholat Assalamualaikum Terus langsung pergi zikir pun mungkin tak kita kerjakan Karena sibuk dengan urusan dunia Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Masya Allah Maka bagi nabi sallallahu alihi wasallam Itu ada hadis Bagi nabi itu sangat mencintai orang fakir Bagi nabi itu ketika ada orang fakir atau orang miskin meninggal dunia Bagi nabi akan menghantarkan jasadnya sampai ke makbarah atau ke kuburannya Karena cintanya bagi nabi terhadap orang fakir Sementara belum ada satu riwayat Kalau bagi nabi itu cinta kepada orang kaya Tidak Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Nabi Ibrahim alihi salam Oleh Allah itu diberi gelar khalilullah Maknanya kekasih Allah Sebab apa nabi Ibrahim oleh Allah diberikan gelar khalilullah Atau kekasih Allah Karena sangat sayangnya nabi Ibrahim Kepada golongan orang-orang fakir atau orang-orang miskin Karena sangat sayangnya Karena sangat cintanya Setiap nabi Ibrahim hendak makan Dia nabi Ibrahim tidak akan memulak makannya terlebih dahulu Selagi belum menjumpa orang miskin atau orang fakir Untuk diajak makan bersama nabi Ibrahim alihi salam Karena sayangnya nabi Ibrahim kepada Orang-orang fakir miskin Oleh Allah diberikan gelar khalilullah Kekasih Allah Kekasih Allah Ya Allahu Ya Karim Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian Kemudian Tiga hukuman lagi Allah akan berikan ketika berada di akhirat Jadi tadi kan dikatakan Orang yang cinta kepada dunianya Meninggalkan perkara akhiratnya Atau memilih perkara dunia Dibandingkan dengan akhirat Allah akan menghukum dengan enam perkara Tiga perkara di dunia Dan tiga perkara lagi Allah akan berikan di akhirat Apa saja tiga perkara Allah akan berikan ketika berada di akhirat Yang pertama adalah Fahaulun yaumal qiyamati Allah akan berikan ketakutan Yang sangat dahsyat Kepada mereka yang cinta kepada dunia Pada hari kiamat kelak Allah akan berikan sifat takut Pada hari kiamat kelak Kenapa? Takut Ketika berada di dunia cinta Dengan hartanya Cinta dengan ini dan semuanya Ketika datang hari kiamat Yang dicari Yang dia selamatkan Bukan dirinya Yang dia cari-cari Adalah hartanya Sehingga dia takut Kalau hartanya akan rusak Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan bagaimana Daksatnya hari kiamat Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dasyat Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban Atau benda-benda yang terberat yang ada di dalamnya Dan manusia bertanya-tanya Mengapa bumi demikian Pada hari itu Pada hari itu Macam mana? Pada hari itu Di saat Allah sudah tunjuk Daksatnya hari kiamat Pada hari itu Bumi menceritakan beritanya Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu Pada hari itu Semua orang oleh Allah Akan dibangkitkan Dan oleh Allah Akan ditampakan Macam mana amal-amal mereka Ketika berada di dunia Kalau misal berada di dunia Dia habiskan Dia habiskan umurnya Untuk memperbanyak ibadah Atau memperbanyak amal kebaikan Fama ya'mal miskola Zarratin khairayyarah Sesiapa yang beramal kebaikan Meskipun itu Hanya sebesar Bizi dharah Dia akan melihat Kebaikan itu Pada hari kiamat Pun juga sama Wa may ya'mal miskola Zarratin syarrayyarah Dan bila dia berbuat Amal keburukan Meskipun itu Kecik Amal keburukannya Dia nanti oleh Allah Akan tampakan Dampak Daripada amal buruk itu Ketika berada di dunia Para jamah yang dirahmati oleh Allah Maknanya macam mana Selamat atau tidaknya Kita pada hari kiamat Tergantung macam mana Ketika kita menjalani Kehidupan kita Yang khoyali ini Atau di dunia ini Ya Allah Ya Karim Jom para jamah Jangan sampai kita menyesal Umpama yang diceritakan Bada surat Al-Hadid tadi Di akhirat kita memanggil Kawan-kawan kita Kawan kita selamat Sementara kita tidak selamat Jangan pernah kita menyesal Umpama yang diceritakan Oleh Allah pada ayat tersebut Ya Allah Ya Karim Kalau Allah berikan Jadi sebagian-sebagian Para ulama Sebagian-sebagian Para ulama Ulama-ulama Sufiin Itu ketika Allah Uji di dunia Itu justru Mengucapkan kalimat Alhamdulillah Apa? Kalimat Alhamdulillah Jadi ulama-ulama Sufiin itu Kalau diuji oleh Allah Atau diberikan musibah Di dunia Itu justru Mengucapkan kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana? Ya Allah Maka para jamaah yang dirahmati Alhamdulillah Masya Allah Jadi Ulama-ulama Sufiin itu Kalau diuji Ketika berada di dunia Justru mengucapkan kalimat Alhamdulillah Nanti coba lah Kalau semisal Ada banjir Semisal di kampung ini Contoh-contoh Kalau nanti ada banjir besar Di kampung ini Nanti Tok Imam Maju ke majid Lalu mengucapkan kalimat Para jamaah Alhamdulillah Kita diuji oleh Allah Agak-agak macam mana Jamahnya Marah ketak Dilempari batu Tok Imamnya Dikasih musibah Alhamdulillah Para jamaah yang dirahmati Alhamdulillah Nabi Ayyub Alhamdulillah Itu oleh Allah Yang pernah diuji Dengan sakit Bertahun-tahun Lamanya Tetapi Nabi Ayyub Itu tidak memohon Kepada Allah Dengan memohon Supaya leka sembuh Itu tidak Malah Nabi Ayyub Memohon kepada Allah Ya Allah Andaikan dengan sakit ini Semakin mengingatkan Aku kepada engkau Ya Allah Maka jangan pernah kau Hilangkan rasa sakit Daripada tubuhku Ya Allah Kerana dengan sakit ini Aku selalu ingat kepada engkau Ya Allah Ya Allah Ya Kari Para jamaah yang dirahmati Alhamdulillah Maka Para jamaah Ingat sebelum kita Penyesalan itu Pasti ada Sebaik apapun Orang di dunia Pasti nanti Pada akhirnya Juga akan ada penyesalan Entah itu penyesalan Berupa apa Pasti akan menyesal Para jamaah yang dirahmati Alhamdulillah Kemudian Yang kedua Allah akan berikan hukuman Ketika berada di akhirat Yang kedua apa Yang kedua adalah Walhisabushadidu Allah akan memberikan hisab Allah akan memberikan hisab Apa hisab itu Allah akan menghisabnya Allah akan menghisabnya Dengan hisab yang sangat daksat Hisab itu Pertanggung jawaban kita di akhirat Jadi orang-orang yang cinta Kepada dunia Itu pertanggung jawaban Di akhiratnya Itu sungguh sangat berat sekali Para jamaah yang dirahmati Oleh Allah Maka ada satu keterangan Begini Sebaik-baik orang yang mati Itu adalah mati Dalam keadaan miskin Apa? Mati dalam keadaan miskin Kenapa? Sebab Bila dia mati Dalam keadaan miskin Nanti di akhirat Kelak Perihal tentang hartanya Ini tidak banyak Oleh Allah tanya Sementara orang yang mati Dalam meninggalkan Kekayaan yang begitu banyak Ini nanti hartanya Akan dipertanggung jawabkan Di akhirat Kelak Bukankah pernah Begini Nabi Muhammad S.A.W menyampaikan Di akhirat Kelak Semua makhluk oleh Allah Akan ditanya Dengan empat soalan Kita-kita ini Oleh Allah akan ditanya Empat soalan Hadisnya begini Hadisnya La tazulu kodama abdin hatta yus'ala'an arba' Tidak akan pernah bergeser Kedua kaki seorang hamba Selagi Allah belum menanyakan Empat soalan kepada hambanya Apa saja empat soalan Yang oleh Allah akan tanyakan kepada kita Jadi Baginda Nabi itu sangat sayang Kepada umatnya Sampai-sampai Apa yang nanti oleh Allah Akan tanyakan di akhirat Itu sudah diberitahukan Kepada umatnya Tujuannya apa? Supaya kita bersiap-siap Dengan jawaban-jawab Jawaban-jawabannya Boleh faham ya Kalimat ini ya Karena sangat sayangnya Baginda Nabi terhadap umatnya Apa-apa yang nanti di akhirat Kelak Allah akan tanyakan Kepada kita Itu sudah disampaikan oleh Baginda Nabi Tujuannya supaya kita bersiap-siap Maka saya ini punya pelajar Pelajaran saya ini ya Sedikit Pelajaran saya ini ya Saya kira ya pandai Tapi agak sedikit dekil Agak sedikit nakal dekil Begini Kata pelajaran saya Ustaz Esok itu kan Pemeriksaan Betul Kenapa? Soalannya apa Ustaz Yang nak ditanyakan? Ya besok Ketika masuk dalam Kelas Baru ditanyakan Soalannya Ustaz begini Ustaz Baginda Nabi itu Sayang kepada umatnya Soalan-soalan Yang oleh Allah Akan tanyakan Di akhirat saja Sebelum kita mati Itu sudah disampaikan Ustaz Supaya kita siap-siap Nah ini Ustaz Punya murid Sepatutnya Kalau Ustaz sayang Dengan muridnya Sepatutnya Sampaikan soalan itu Sebelum kami masuk ke kelas Katanya Ya Allah Ya Karim Tapi ini tolong Jangan ditiru Jangan ditiru ini Para jamaah yang dirahmati Alayhi Allah Apa empat soalan Yang oleh Allah Akan tanyakan Di akhirat Kelak Yang pertama An umrihi Fima afnah Umurmu selama hidup Di dunia Kau habiskan Untuk apa Umur kita ini Akan ada hisapnya Para jamaah yang dirahmati Alayhi Allah Ustaz nak tanya ya Ketika ada orang mati Ketika ada orang meninggal dunia Kemudian disolati di majid Selepas disolati di majid Lalu imam membaca doa Selepas membaca doa Itu biasa ada kalimat Yang diucapkan Apa yang perlu Apa yang dikata Untuk mayat Apa yang bahasanya disini Apa yang perlu dikata Untuk mayat Iya betul ya Betul Kalimatnya begitu Apa yang kita Apa yang perlu kita Ucapkan kepada si mayat Itu jawab kita apa Baik Semuanya ucap baik Baik Ustaz nak tanya Tolong jawab Andekan ada orang Ahli maksiat Ada orang ahli maksiat Meninggal dunia Lalu disolatkan di majid Selepas solat di majid Imam membaca doa Lalu imam berkata Apa yang perlu kita katakan Kepada si mayat Tolong jawab Apa yang perlu kita kata Baik apa jahat Tak baik Tak baik betul Tak baik Dimarah kita sama keluarganya Ayo apa coba yang kita kata Pasti kita akan mengata Tetap mengatakan Baik Begitu kan Baik Tapi hati kita mengatakan yang lain Wah munafik kalau gitu kita Tidak sesuai dengan ucapan Coba ayo coba ini Gimana ini Para jamah yang dirahmati oleh Allah Ya tetap Saya ini teringat begini ya Ketika ada orang yang ahli maksiat Lalu orang yang ahli maksiat ini Meninggal dunia Itu ada keterangan begini Boleh kita katakan baik Baik bagaimana Sebab andekan dia terus hidup di dunia ini Maka dia akan terus menumpuk Menumpuk doh Dosa Maka dengan cara mati itu Dia terputus daripada Dosa Maka matinya itu adalah Baik Jadi kalau misal ada orang ahli maksiat Disolati Mayatnya disolati Lalu imam mengatakan Apa yang perlu kita kata kepada si mayat Tetap jawabnya Baik Baik bagaimana Sebab kalau hidup dia akan terus berbuat maksiat Maksiat Bolehkah kalimat ini ya Nah ini Ini diatur hati kita Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Masya Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian yang kedua Yang oleh Allah akan tanyakan di akhirat Jadi saya ini punya jamaah Saya ini kebetulan punya mudir Yang beliau dua tahun yang lepas itu sudah meninggal dunia Saya bersaksi kalau mudir itu ya Alim, soleh, hafal Al-Quran Memang beliau hafal Al-Quran Dan beliau seringkali cerita kepada saya Bahwa setiap tiga hari sekali beliau khotam Al-Quran Bahkan banyak satu hari beliau mengkhotamkan Al-Quran Ustaz Subki bin Abdul Rahman Mudir kami dua tahun lepas meninggal dunia Itu ketika beliau meninggal dunia Kemudian dikuburkan Biasa kalau selepas dikuburkan itu kan ada orang yang mentalkin ya Disini ada Siapa yang biasa mentalkin mayat Tak ada yang biasa mentalkin mayat Tapi memang biasa ada di talqin ya Kalau orang meninggal dunia Dikuburkan lalu di talqin Talqin itu kalimatnya diantaranya Wahai si mayat Apabila engkau ditanya Menerobuka siapa Tuhanmu Maka jawab Allahu Rabbi Allah adalah Tuhan Tuhanku Itu kan ditanya Kalau engkau ditanya Siapa nabimu Maka jawab Muhammad Nabi Muhammad adalah nabiku Kalau dijawab Kalau ditanya Ma kita buka apa kitabmu Maka jawablah Al-Quran adalah kitabku Itu kebetulan itu yang meninggal orang soleh Yang mentalkin itu adalah anak muridnya Itu dalam hati saya Orang ini seolah adab Orang ini tak punya adab Tak punya adab bagaimana Dalam hati saya Tapi jangan ditiru Orang ini tak punya adab Tak punya adab bagaimana Dulu ketika masih hidup Beliau ini yang mengajarkan kepada muridnya Mengenalkan perihal siapa Tuhannya bagaimana cara membaca Al-Quran Ketika tok gurunya mati Diingatkan sama muridnya Wahai engkau si mayat Ketika nanti kau ditanya Siapa Tuhanmu Maka jawab Allahu Rabbi Ini menurut saya sual adab Tidak punya akhlak ini Gurunya diajari Nanti kalau ditanya oleh malaikat Siapa Tuhanmu jawab Allahu Rabbi Ini kan gak punya adab ini namanya Maka kalau ada orang soleh meninggal dunia Yang sekira ada orang mentalkin Ya cari orang yang lebih soleh Dibanding dengan diri Dirinya Ada tok imam meninggal dunia Jamaahnya yang mentalkin Wah ini ya gak ada adab ini Cari orang yang sama-sama soleh Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ada seorang ulama Yang Masya Allah Saya ini tersentuh Beliau mengucapkan begini Ketika nanti aku mati Ketika aku nanti mati Maka jangan engkau istiharkan Kepada orang ramai Padahal ini ulama besar ini Di Indonesia Ketika aku nanti mati Jangan engkau istiharkan Kepada orang ramai Kenapa aku takut Matiku menzalimi orang-orang yang masih hidup Bagaimana matiku menzalimi Orang-orang yang masih hidup Ketika aku mati Banyak orang yang tengah bekerja Sehingga mendengar kematianku Mereka yang sepatunya bekerja Memberikan nafak Mencari nafak Untuk anak dan istrinya Mereka berehat Untuk sekedar Mengunjungi aku Atau menziaroi aku Ketika aku mati Berarti aku menzalimi Orang yang tengah Mencari nafak Untuk anak dan istri Boleh mekalimat ini ya Boleh faham? Boleh Jadi Apakah perlu kita tiru ya Silahkan Kalau nak ditiru ya silahkan Gak usah diistiharkan Dimajit Apalagi gak usah diistiharkan Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Masya Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Lalu sekarang kan beda ya Kalau ada orang mati Diistiharkan nanti Pukul sekian Disolatkan Mohon para jamaah Hadir semuanya Tengah bekerja Suruh hadir Sama-sama mencari nafak Apa namanya? Tengah mencari nafak Hukumnya wajib Sementara Salat janazah itu Hukumnya apa? Fardu Fardu apa? Fardu kifah? Fardu kifah ya Kalau ada orang yang sudah Mensolati Ya sudah gugur Kewajiban yang lain Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kemudian soalan yang ketiga Yang oleh Allah akan tanya Di akhirat kalah adalah Anwalihi Perihal tentang hartamu Min ayik tasabahu Wafima angfaqahu Hartamu kau dapatkan dari mana Dan hartamu kau pergunakan untuk apa Harta-harta kita nanti akan ada hisapnya Semakin harta kita tumpuk Maka semakin banyak pula pertanyaan nanti Di hadapan Allah Ta'ala Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ada Cerita lagi Ya semoga kita boleh mengambil Kemangfaatan daripada cerita ini Dan ini cerita yang nyata Yang memang betul-betul ustaz nampak Ada seorang ta'guru Setiap Setiap bulan itu mendapati Saku hati atau bisyaraf mengajarnya Ketika Beliau diberikan bisyaraf Atau sagu hati Minta maaf para jamaah Kalau kita ini Punya ta'guru Atau apa mengajar kita Jangan kita niatkan ini bayaran Salah Tapi niatkan apa? Saku hati Atau bahasa Arabnya Bisyaraf Sesuatu yang boleh Menggembirakan hati Ketika ta'guru ini Setiap bulan itu Diberikan bisyaraf atau sagu hati Ta'guru ini menangis Ditanya Wahai ta'guru Setiap engkau diberikan sagu hati Kenapa engkau selalu menangis? Maka jawab ta'guru itu begini Aku takut Apa yang aku sampaikan kepada kalian Berupa ilmu-ilmu itu Pahalaku adalah Berupa sagu hati ini sahaja Nanti di akhirat aku tidak mendapat apa-apa Yang aku takutkan itu Aku mengajar tiap-tiap hari kepada kalian Lalu kalian berikan sagu hati Kepadaku berupa uang ini Aku takut nanti di akhirat Sudah tidak mendapat apa-apa Hanya mendapat di dunia berupa ini saja Di akhirat aku tidak mendapat apa-apa Itu yang paling aku takuti Kata ta'guru Tapi ini ya tingkatan-tingkatan Orang-orang yang memang hatinya bersih Nah kalau zaman sekarang ya Minta maaf Kalau ada orang ngajar Jauh-jauh datang ke majid Balik tidak diberikan apa-apa Ya macam mana Hatinya marah-marah Nah ini Guru Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sekarang kita itu mudah Kalau dulu orang nak mengaji Kita datang kepada tok guru Sekarang terbalik Kalau kita nak mengaji Tok guru yang datang di hadapan kita Mudah kan Itu pun kadang-kadang kita pun tak hadir juga Nah ini Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Yang keempat Yang oleh Allah akan tanya di akhirat Alhamdulillah adalah Alhamdulillah Tidak belajar ilmu Apa yang diajarkan kepada istrinya Sebab kenapa Yang wajib mengajarkan ilmu Ugama kepada istri itu adalah Suami Kalau istrinya tidak pernah belajar ilmu Ugama Lalu apa yang diajarkan untuk anaknya Kenapa istri ataupun perempuan Sebab dikatakan Al-ummahat madrasatul ula liwalidihi Al-ummahat perempuan-perempuan yang bermana ibunya Itu adalah tempat belajar pertama terhadap anaknya Boleh panggil ya Al-ummahat madrasatul ula liwalidihi Ibu atau mak adalah tempat belajar pertama untuk anak-anaknya Ketika anaknya menyusu dengan digendong Lalu emaknya membaca sholawat Atau membaca ayat-ayat Al-Quran Insyaallah ketika besarnya juga orang-orang yang ahli berdikir Ahli membaca Al-Quran Tapi kalau ada mak-mak Nah sini bahasanya apa? Mak-mak ya Apa sih ini? Kalau ibunya semisal menggendong anaknya Menyusui anaknya Sambil menyanyi tiktok-tiktok yang ada di internet itu Besar anaknya ya ahli tiktok Ahli nyanyi-nyanyi umpama di tiktok Kenapa? Al-ummahat madrasatul ula liwalidihi Ibu adalah tempat pertama pendidikan terhadap anaknya Bukan ayahnya Bukan ibu Ibunya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kalau anaknya sudah tidak belajar ilmu agama Lalu ketika kita nanti mati-mati ini Siapa yang akan mendoakan Bukankah pada khutbah pagi tadi Khutbah Jumat tadi Kalau pun tidak salah Pada khutbah tadi Kalau tidak salah Atau khutbah yang kemarin dikatakan bahwa Ada amalan-amalan yang tidak akan terputus Pahalanya Di antaranya adalah berupa anak soleh Yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya Khutbah tadi ya Betul ya Betul khutbah tadi Wah nampaknya tidur ini jamaah ini Khutbah itu dimana-mana majid sama kan Sama Tadi khutbah itu menjelaskan tentang apa tadi khutbah itu Tentang kematian ya kan Tentang perihal tentang kematian Amal-amal yang perlu kita bawa Atau bekalan kematian Khutbah tadi itu Tidur ustad tidak tahu dah Tidur ustad tidak tahu Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Kalau khutbah tadi saja kita sudah lupa Lalu bagaimana dengan pengajian-pengajian kita setiap minggu sekali Oh dah tak ingat Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Yang terakhir Yang terakhir Allah akan hukum kepada mereka Mereka yang cinta kepada dunia Meninggalkan cintanya kepada akhirat Yang terakhir adalah Allah akan berikan penyesalan yang panjang Ketika pada hari akhir kelak Di akhirat kelak Dia akan menyesal Tapi penyesalan itu sudah tiada guna Dalam ayat Al-Quran Al-Karim Allah sampaikan InsyaAllah dalam surat Al-Muluk Kalau tidak salah Dan mereka berkata Mereka-mereka yang menyesal tadi itu Sekiranya kami mendengarkan Atau memikirkan peringatan-peringatan itu Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala Maknanya dia menyesal di akhirat kelak Andaikan di dunia Aku ini boleh Andaikan di dunia Aku mendengarkan apa yang dikatakan kepada kami Berupa ilmu-ilmu ugama Nasihat-nasihat ugama itu Dan kami melakukannya Tentu kami di akhirat ini Bukanlah termasuk golongan penghuni-penghuni neraka Menyesal Tapi penyesalan itu sudah tidak ada guna Ya Allah ya Karim Semoga kita yang hadir disini Termasuk golongan orang-orang yang selamat Baik selamat di dunia Maupun selamat di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Al-Afu minkum ihdina syaratal mustaqim Thumma assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Al-Fu minkum ihdina syaratal mustaqim Al-Fu minkum ihdina syaratal mustaqim